Saya pengen laporan sedikit ya Saya pengen laporan sedikit Supaya teman-teman juga bisa tahu Coba lihat Fuad Lulusan pesantren bukan Tapi semua orang pesantren sekarang tahu dia Penetrasi daripada Hallyu ini Jauh lebih dalam daripada yang kita tahu Dan ini ngeri banget Ini ngeri banget Serius Ini saya enggak Saya bukan melebih-lebihkan Fuad mungkin lebih tahu lah daripada saya Tapi terus terang Tiap hari Makin hari Makin hari Saya lihat Wah ini sihirnya Masya Allah nih keren Tahu enggak hadis tentang Hadis tentang Dajjal Saya enggak mengatakan K-pop Dajjal loh Jauh Betul-betul Enggak ya Ini not even close gitu kan ya Tapi maksudnya adalah Kita bisa mengambil satu Satu yang bisa kita coba Untuk jadikan sebagai pelajaran Tahu kan ya hadis tentang Dajjal ya Dajjal itu kan di jidannya Tertulis Kafaro Ya dibacanya ya pasti kafir Iya Enggak mungkin dibacanya yang lain gitu kan Jadi kan ada tulisan di jidatnya Tapi kata Rasulullah Yang bisa baca itu hanya orang-orang yang beriman Atau hanya orang-orang yang sadar Artinya Tapi yang lain ketika dikatakan Eh itu Dajjal ya Kan ada tulisan Kafaro Apa yang mereka bilang Bukan Itu bukan Dajjal Itu justru yang nyelamatin kita Itu justru yang memberikan kita manfaat Kamu komen aja Dia tuh coba Sudah berkarya Ngasih kita kebaikan Kamu cuma komen Dan kamu cuma kayak gini Saya pikir Oke Ini ada relate ini Iya Perasaan dulu tuh ya Kalau ada orang ganteng Paling cuma dicekikikan sama cewek Dan cewek tuh berusaha untuk Tidak menampakkan bahwa dia tuh Sudah kesengsem dengan perempuan Eh dengan laki-laki Laki-laki tersebut Ya di zamannya Yusuf aja Cuma ngiris tangan sendiri gitu kan ya Iya Tapi kan bukan dengan cara yang Seperti sekarang dilakukan Seperti rahim kuangat Atau kemudian Iya hamil online Hamil online Saya pikir Ini mulai kayak Kayak gak masuk akal gitu Iya Dan menurutku Ustaz kan Sesuatu tuh gak tiba-tiba ya Waktu aku baca hadis tentang Nanti Dajjal nongol Dan dia pasti bisa menyihir kalian Makanya kalau bisa Walaupun kamu yakin Kamu beriman Kamu tuh harus tinggal di rumah Pokoknya jangan Coba-coba ketemu Dajjal Aku tuh jadi Jadi ngeh gitu Karena sekarang tuh Iya hanya dari sekol Kepo sekali terus Jadi bucin gitu Iya Dan saya yakin Saya yakin 100% Kalau saya Antum suruh nonton drakor Saya pasti gak akan bisa berhenti Yakin saya Artinya gini Saya tuh tau saya lemah Iya Justru karena itu tau ya Tau dan itu terlalu powerful Kita sudah tau itu powerful Tapi kita kemudian masih menjatuhkan diri Terhadap fitnah itu Nah di sisi lain Di sisi lain Sebenernya ada Kenikmatan-kenikmatan yang sama Yang ditawarkan juga oleh Islam Nah tugas kita itu adalah Memperkenalkan kenikmatan yang sama Walaupun dengan cara yang berbeda Gitu Iya ini aku kemarin Baru pulang kampung Terus ketemu ponakanku Ponakan Antum Kita lihat ya Bismillah Sebutkan siapa yang dijuluki Bapak para nabi Bapak para nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya dua anak Nabi juga siapa Nabi Ishak Sama Nabi Ismail Yang jadi kakek Kakek moyangnya Rasulullah Muhammad Yang mana Nabi Ismail Nabi Ismail Bapak Kakek Sama buyutnya Rasulullah Siapa namanya Hasim Hasim Terus Abdurl Muttalib Terus Abdurlabin Abdurl Muttalib Terus baru Nabi Muhammad Baru Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aku tahu putranya Nabi Muhammad Aku tahu putrinya Nabi Muhammad Putrinya Nabi Muhammad siapa Fatimah Oke terus Fatimah nikah sama siapa Ali bin Nabi Talib Masya Allah Ali bin Nabi Talib Itu anak dari Abu Talib Iya Siapa pamannya Rasulullah lagi Yang lainnya Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib Terus yang menjadi Penghujung para suhada Hamzah bin Abdul Muttalib Masya Allah Siapa tokoh favoritnya Deraki Ali bin Nabi Talib Kenapa Kenapa suka sama Ali bin Nabi Talib Alinya keren Si kerennya dimana Soalnya baju yang hijau Aku suka warna hijau Terus pedangnya Sulfika Cabangnya 2 Oh gitu pedangnya namanya siapa Pedang Sulfika Oh cabangnya gimana Cabangnya kayak Jadi bisa gini ya Sup gitu ya Terus nanti Dikini Lepas Terus tepat Oh gitu Ceritanya Ceritanya Sekarang kalau De Amar Sukanya siapa Aku sukanya apa Wah luar biasa ya men Blowing Aku tuh pas Aku tuh gak expect ya Akan keluar gambar itu Pas nonton itu tuh Itu tuh kayak menggambarkan Apa yang aku pengen ngomong Sebenernya ke adek-adek Kan aku pernah ya Mungkin ada satu video Yang temen-temen tau Viral di media sosial Video ku Potongan aku tuh nangis Pas ngisi Saya ngebayangin Besok kalau di akhirat Saya akan mengampir Rasulullah Rasulullah Saya umatmu ya Rasulullah Rasulullah bilang Coba bacain ayat Quran Dikit aja Gak hafal Rasulullah Coba bacain hadis-hadis Nabi sedikit aja Saya mundur perlahan Gak hafal Rasulullah Terus kamu umatku Dari mananya Yang kamu hafal apa Saya hafal Lagu-lagu Korea Kamu gak tau Kisah-kisah kejuangan saya Enggak Terus kamu umatku Dari mananya Dulu tuh aku cuman Gak tau kayak tadi ya Speechless Aku tuh pengennya kalian tau Bahwa Ini loh aku yang sekarang Bego gak tau apa-apa Gara-gara waktuku habis Untuk hal yang gak penting Kalau aja kalian tau Di masing-masing muda ini Bahwa Jadi kayak aku tuh gak enak Dimana aku berbanding Sama Hawaryu Dan Syivron Sangat tertinggal jauh Dalam masalah agama Ini bukan soal hal-hal haram Tapi Kalian punya Punya ini loh Punya kewajiban Yang harus kalian kejar Gitu loh Surga gitu Nah Kalau kalian mau fokus ke situ Itu pasti bakal keren banget Besok di masa depan Please jangan ngulangin Jalan yang udah gue lewatin Cuman kan Ketika gue ngomong gitu Gue dibully Yang orang gak tau Sakitnya Fuad Ketika dia harus Merasakan Satu titik Dimana dia tuh Belum bisa Seperti Sivron Atau seperti Hawa Itu Itu yang kemudian Yang kemudian diselesaikan Antu gak tau Sakitnya kayak apa Dan siapa yang bisa Memahami sakitnya kayak gini Yang orang gak punya Gitu maksudnya Karena banyak banget Orang ketika mau dakwah Soal K-pop Itu ngata-ngatain Bancilah Atau ngata-ngatain Homo Atau Plastik Nah Itu menurutku Itu dakwah Mungkin maksud dia baik Tapi tidak mencoba mengerti Itu namanya Bukan dakwah Ngeje itu namanya Iya ngeledek Video aku tuh kan Ngomong soal Berapa hebatnya Perjuangan Idol Korea Betul Di ending aku bilang Yuk kamu kalau Emang ngefans sama mereka Kamu liat dong Mereka tuh juga berjuang Untuk tujuan mereka Kamu juga punya tujuan Do the best Untuk tujuan kamu Jangan malah Halu gitu Ayo sekarang lanjutkan Lepas sekarang Buat eh Buat Masa Otama Fi'il Madi Mabeni Kasro Eh Kasro Eh Ratha Ratha Kalah gak cari certesan Itu parah banget itu Aku tuh jarang pake istilah begitu Aku Usaha Langsung Ngedrop Taunya A-I-U Kasro Fatha itu Raha pala sekarang Tidak 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 Hanya Him Him Ini Him Him Nah ini Ini Apa tadi Mudafilai Ini Ada Khobar Mukaddam Harus Humnya Itu Nah Walau Humnya Ini Khobar Mukaddam Adhim Adhimun Naat Manutnya Mana Yang Dinaati Yang Disifat Mana Hum Adabun Oh Adabun Sudah bagus Sudah bisa mengidentifikasi Cerdas Padahal belum belajar teori Ini belum belajar Kota-kota Mungkin mirip Baca Nggak ngerti Yang dibaca Itu apa Nggak ngerti Terima kasih.